Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat terlalu. Selamat datang pada perkuliahan topik pertama, mata kuliah lembaga perwakilan. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian lembaga perwakilan, kemudian akan membahas tentang apa fungsi dari lembaga perwakilan, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana struktur dari lembaga perwakilan. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan apa itu lembaga perwakilan. Pada perkuliahan kali ini saya akan menggunakan tiga buah buku sebagai sumber putrakan. Yang pertama komparatif politik sangat sangat neton, yang kedua politik dari Angela Haywood, dan yang ketiga adalah komparatif politik dari Rod Hague. Oke, demokrasi konstitusi. Anda masih mengingat teori demokrasi konstitusi, bahwa penyelenggaraan pemerintah itu harus berdasarkan hukum, atau hukum itu di atas segalanya. Jadi, hal tersebut menghindari kesemenangan kekuasaan, yang sewenang-wenang. Nah, salah satu cara untuk menggapai agar pemerintah itu tidak berlaku sewenang-wenang, maka dibuatlah kekuasaan pemerintahan yang terbatas. Salah satunya adalah dengan membagi kekuasaan. Jadi, tidak ada satu lembaga pemerintah yang membagi kekuasaan lebih besar dibandingkan yang lainnya. Nah, ada tiga lembaga pemerintahan menurut John Locke, Montesquieu. Dan ini yang, ya di semua negara, kekuasaan pemerintah itu terbagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan judicial. Nah, pada perpilihan ini, kita akan fokus pada legislatif. Apa sih legislatif itu? The term derived from the Latin word legis, yang artinya law, dan latio, yang artinya bringing. So, legislatur is bringing the law. Evolved from the assembly that medieval monarch. Jadi, berasal dari zaman dulu, zaman kerajaan. Kalau misalnya mau baca bukunya Kenneth dan bukunya Rodhegg, di situ diceritakan bahwa kalau legislatif itu bermula dari di Eropa, gitu ya, di Britain, atau di Viking, gitu ya, Ireland, Iceland. Jadi, ini bermula berkembang dari perkumpulan yang terjadi di zaman monarki. kemudian pada, yang awalnya hanya perwakilan dari kalau di Britain sih, perwakilan dari Kesatria, Knights-nya, dan perwakilan dari bangsawan-bangsawannya. Namun, lama-lama-lama ber-evolve, ya, evolving, jadi came to be elected by all citizens of the state. Jadi, dipilih oleh rakyatnya. Sehingga they acquired legitimacy. Jadi, sehingga mendapatkan legitimasi yang semakin kuat, karena menjadi representatif daripada rakyat. Oke, selanjutnya. Sehingga dengan cerita sejarahnya seperti itu, legislatur itu diartikan sebagai the branch of government, mainly responsible for discussing and passing legislation and keeping watch on the executive. Jadi, legislatur itu, kalau kata candidate itu, ya, bertanggung jawab untuk mendiskusikan atau meloloskan legislasi dan mengawasi eksekutif. Jadi, zaman dulunya juga memang membahas kebijakan itu di zaman monarki itu, bangsawan dan Knights itu memang membahas tentang kebijakan monarki gitu. Nah, itu menjadi pengertian daripada legislatur. Legislatur, kalau kata Norton itu adalah a multi-member representative body which considers public issue. Sama ya, jadi, legislatur itu selalu mencerminkan sebagai representatif yang membicarakan tentang isu publik. Jadi, bukan isu pribadi yang dibawa ke assembly gitu ya, dibawa ke legislatur, tapi adalah isu publik. its main function is to give a sense on behalf of political community that extends beyond the executive authority to binding measure of public policy. Ya, fungsinya adalah untuk melegitimasi. Bagaimana melegitimasi kebijakan? Karena legislatif itu adalah bagian atau sorry, representasi daripada masyarakat. Next, Senada dengan pengertian sebelumnya, Olsen juga mengatakan bahwa legislatur join society to the legal structure of authority in the state and are representative bodies. Ya, they reflect the sentiment and opinion of the citizen. Bayangkan bahwa ya, saking ya, bahwa dia adalah perwakilan rakyat, maka cerminan perilaku yang ada di lembaga perwakilan itu adalah cerminan daripada opini dan sentimen dari masyarakat. Selanjutnya, Heywood mengatakan bahwa legislatur is composed of lay politicians who claim to represent the people and invested with formal lawmaking power. Sama ya, Senada bahwa legislatif itu adalah terdiri dari politicians yang mengklaim bahwa dirinya adalah representasi dari masyarakat. dan pekerjaannya adalah bagaimana memiliki kekuasaan untuk membuat hukum aturan. They have capacity to shape or at least influence public policy. Setiap anggota legislatif itu memiliki kekuatan atau memiliki kapasitas untuk membentuk atau bahkan hanya sekedar mempengaruhi kebijakan umum. Publik kebijakan umum. Kebijakan publik. In potential and often in reality, legislatif are the authentic representative of the people's wills, kata Haig. For this reason, they help to mobilize consent for the system of rule. Jadi, semua pendapat pengertian tentang legislatif itu selalu mengartikan bahwa legislatif itu merupakan representative bodies. So, it means that semua lembaga perwakilan di dunia ini pasti memiliki mekanisme bagaimana cara dipilih. Atau setidaknya anggota legislatif itu harus memiliki mekanisme perwakilan. Sehingga yang duduk di sana itu betul-betul ada representatif daripada citizens. there are variety names of legislators. Jadi, legislatif itu adalah salah satu nama dari lembaga perwakilan yang sebutannya. Kalau di Indonesia lembaga perwakilan ada legislatif, ada juga assemblies, ada juga kongres, ada lagi parlement, ada lagi house and chambers. itu semua refer to legislatur. Sama saja, tidak ada yang berbeda. Namun, kalau kita mencari artinya, dalam kamus bahasa Inggris ataupun dalam buku komparatif of politics, assemblies itu lebih refer to pengertiannya adalah meeting of elected representatives who meet to discuss public affairs. jadi assemblies itu bicara tentang kegiatan yang bertemu antara orang-orang yang terpilih yang mewakili masyarakat membicarakan tentang kepentingan umum. Sedangkan parlement are talking shops. Jadi talking shops itu kalau saya cari artinya di kamus dictionary English. Talking shop itu bicara tentang orang yang memang bekerja dengan cara bicara. sesama koleganya dia bekerjanya membicarakan pekerjaannya dengan cara bicara namanya talking shops. Kalau lihat parlement emang pagawai anak-anak emang bicara. Kalau nggak bisa bicara jangan jadi anggota parlement sebenarnya. Parlement are talking shops. Yang ketiga house and chambers adalah place. Jadi lebih ke tempatnya di mana assemblies and parlement are met. Jadi houses and chambers DPR gedung DPR nya. Jadi the house of commons the house of representative the chamber of deputies. Jadi kalau kamu mendengar kata assemblies kalau mendengar kata parlement houses and chambers sebenarnya itu pengertian yang sama refer to the same thing yaitu legislatur atau legislatif. Okay setelah kita membahas tentang apa itu legislatif maka kita sekarang masuk kepada apa sih fungsi dari legislatif itu dari tiga buku yang saya baca semuanya memiliki kesamaan fungsi tidak ada yang bertolak belakang satu sama lain mengenai fungsi legislatif kita mulai dari bukunya Haywood kalau kamu baca bukunya Haywood dia bilang ada lima principle function of assemblies ini different dengan yang ada dalam undang-undang kalau dalam undang-undang pasti kamu akan jawab bahwa DPR itu fungsinya adalah anggaran pengawasan membuat undang-undang legislasi pengawasan dan penganggaran yang ada dalam undang-undang saya mencoba mencari hal yang teorinya dalam teorinya legislatif itu seperti apa buku komparatif politik itu dihasilkan dari penelitian ilmuwan membandingkan negara-negara di seluruh dunia jadi mereka membandingkan lalu mereka mengambil inti seharinya sebenarnya legislatif di muka bumi ini mengerjakan apa saja berfungsinya sebagai apa Haywood merangkumnya ke dalam lima poin pertama adalah legislasi yang kedua adalah representasi yang ketiga adalah pengawasan yang keempat adalah rekrutmen politik dan yang kelima adalah legitimasi jadi ada lima fungsi dari legislatif selanjutnya Kenneth membaginya ke dalam empat poin empat poin yang membedakan Kenneth dengan Haywood adalah Kenneth tidak menyebutkan adanya fungsi political recruitment mungkin political recruitment menurut Kenneth itu masuknya ke dalam partai politik namun Haywood menyertakan political recruitment itu ke dalam fungsi legislatif nah fungsi pertama yang Kenneth sebutkan dalam bukunya adalah the representation of public opinion sama dengan Haywood representasi yang kedua adalah the legitimation of government and the political system itu juga disebutkan dalam Haywood yang ketiga adalah lawmaking Haywood menyebutnya legislasi dan yang terakhir adalah the scrutiny of the executive and administration of the state fungsi pengawasan itu juga disebutkan oleh Haywood Rod Hague menyebutkan ada tiga the key rules dan ada other functions the key rules mungkin yang paling utama dalam fungsi parlement di dunia yang ditemukan oleh Rod Hague yang pertama ada representasi sama seperti yang ditemukan oleh Haywood dan Kenneth kemudian ada deliberasi nah ini yang berbeda Rod Hague menitik menitik beratkan kepada deliberasi dan itu tidak disebutkan baik oleh Haywood maupun oleh Kenneth mungkin bagi Kenneth dan Haywood deliberasi itu sudah disertakan pada representasi sudah dianggap sama kalau Rod Hague itu dibedakan deliberasi dan yang ketiga adalah legislasi dan author function adalah authorizing expenditure ini juga yang berbeda dan yang kedua adalah scrutinizing the executive pengawasan saya akan mulai membahas satu demi satu fungsi parlement saya akan membahas yang samanya yang berbeda tidak akan saya bahas mungkin kamu bisa baca dalam bukunya yang pertama adalah legislasi kita selalu melihat bahwa tugasnya legislatif itu adalah membuat undang-undang legislasi jadi ini bukan hal yang aneh bahwa legislation is often seen as the key function of assembly kalau kata Haywood mengapa assembly atau parlement itu selalu diberikan kekuasanya untuk membuat undang-undang karena diharapkan bahwa dengan legislative power itu undang-undang yang dihasilkan itu mampu memiliki kekuatan mengikat karena dia representasi itu punya bersifat representatif itu kemudian kalau Hayk dia mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengakhiri kekuasaan eksekutif yang absolut adalah dengan memberikan sebagian kekuasaan eksekutif kepada legislatif diantaranya adalah membuat undang-undang kalau kalau di negara otoritarian kamu akan menemukan bahwa pemerintah itu mengeluarkan aturan itu dengan menggunakan dekret sedangkan dalam negara demokrasi adalah aturan itu undang-undang itu dikeluarkan oleh Kongres dan diawasi oleh jalannya diawasi oleh Kongres jadi legislasi itu adalah sebuah cara kalau kata Hayk untuk membatasi kekuasaan eksekutif nah there is two reason legislator making the law satu karena an assembly is a forum in which proposed law can be openly discussed and debate hanya di forum parlemen lah yang namanya membahas undang-undang itu bisa dilakukan secara terbuka dan bisa terjadi perdebatan pemikiran berbeda kalau misalnya deksekutif kalau deksekutif kan cenderung homogen tim pemimpinnya satu presiden maka di bawahnya adalah pasti senada dengan presiden sifatnya akan lebih tertutup tapi kalau misalnya di assemblies karena merupakan wakil dari banyak orang wakil dari banyak kelompok maka sifatnya akan semakin terbuka dan seharusnya semakin terbuka dan perdebatan itu seharusnya semakin beragam nah yang kedua alasan selanjutnya adalah assemblies are constituted so as suggest that people make the law themselves jadi karena sifatnya representation itu jadi perwakilan perwakilan daripada masyarakat sehingga secara konstitusi ya seperti apa ya diberikan bahwa yang membuat undang-undang itu seperti masyarakat itu sendiri hanya saja diwakilkan seperti itu jadi inilah mungkin hakikatnya atau makna mengapa legislasi itu diberikan kepada legislatif oke however the idea that assemblies possess the formal legislative authority is often deeply misleading tapi ternyata banyak sekali yang misleading seolah-olah bahwa tugas utama daripada legislatif itu adalah membuat undang-undang padahal nyatanya di seluruh dunia gitu ya bahwa assemblies rarely monopolize legislative authority jadi ternyata dalam membuat aturan itu tidak dimonopoli oleh legislatif atau semata-mata legislatif yang membuat undang-undang itu sendirian gitu ternyata masih banyak juga banyak lebih banyak yang eksekutif juga terlibat atau minim atau seperti ini inisiatif untuk membuat undang-undangnya tetap ada di eksekutif namun legislatif membahasnya inisiatif dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah juga akan dibahas satu demi satu ada yang ditolak ada yang dilanjutkan ada yang dirubah nah seperti itu jadi itu kata Kenneth ya dan di dan di iakan oleh Hage yang kata yet legislation is probably the function where legislature accept most influence jadi kalau misalnya pemahaman kamu bahwa fungsi legislatif itu membuat undang-undang to bahwa itu adalah menjadi apa apa the main function gitu ya itu misleading jadi jadi tergantung kalau kata Hage antara sistem parlement dengan sistem presidensial in parliamentary european legislatur must approve bill but effective control over legislation usually rest with the government kalau di britain legislative function is reduced to quality control in legislation assemblies or reactive rather than active jadi pemerintah yang mengajukan bills sedangkan parlement itu memberikan legitimasi atau tidak gitu yet in the presidential system assembly achieved most autonomy in making law because of the separation power although the initiative in framing bills usually lies with the executive jadi disini ingin menggambarkan bahwa dalam pembuatan undang-undang bukan semata-mata bukan semata-mata itu menjadi monopolinya legislatif makanya sebenarnya di Indonesia sendiri beberapa kali saya menemukan adanya misri di memahami undang-undang contoh seperti ini ketika pembahasan tentang undang-undang KPK pemerintah kemudian mengeluarkan statement bahwa itu urusannya DPR dalam pembuatan undang-undang pemerintah sebenarnya dalam pembahasan undang-undang mengirimkan menfum HAM untuk pembahasan undang-undang KPK dan bahkan pemerintah memiliki versi undang-undang KPK sendiri yang nanti akan dibahas di dalam bersama-sama dengan DPR jadi tidak tepat kalau misalnya dikatakan bahwa itu urusannya DPR pemerintah tidak tahu menau tidak mungkin pemerintah tidak tahu menau atau undang-undang cipta kerja undang-undang cipta kerja itu inisiatif dari pemerintah jadi ketika ada pasal dimana itu merugikan masyarakat yang bertanggung jawab bukan hanya DPR semata tapi DPR dan pemerintah jadi kalau Frank berpikirnya bahwa semua undang-undang itu dibikin oleh DPR yaitu misleading sesungguhnya pembuatan undang-undang itu tidak dimonotori oleh legislatif tapi iya merupakan kekuasaan legislatif itu poinnya fungsi selanjutnya adalah representasi assembly play an important representative role in providing a link between government and the people jadi hewut bilang bahwa assembly itu adalah jembatan antara pemerintah dengan masyarakat jadi betapa pentingnya fungsi representasi betapa pentingnya metode pemilihan bagaimana memilih anggota wakil rakyat supaya betul-betul dia adalah wakil rakyat karena fungsinya sebagai representasi itu akan menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintah pemerintah tidak usah susah-susah bertanya kepada rakyat yang jumlahnya lebih banyak untuk mengetahui apa sih kebutuhan rakyat pemerintah tinggal bertanya kepada DPR karena jembatannya ada di DPR betapa pentingnya fungsi representasi ini Rodhaib juga mengatakan yang sama bahwa legislatur itu are the main representative body in democracy fungsi perwakilan utama itu demokrasi itu etak yang di legislatif and therefore the main assembly must be directly elected in order to reflect public opinion dengan demikian maka harus dipilih legislatif itu disini Rod menekankah pentingnya assembly itu harus directly elected karena in order to reflect public opinion nah in most cases this reflecting party political opinion nah ini juga menarik bahwa most of lembaga legislatif itu merepresentasikan selain merepresentasikan publik opinion juga mewakili dari partai politiknya karena ya dipilih banyak yang dipilih dari berdasarkan anggota partai politik oke some legislatures however represent the political interest of specific group in society or specific area jadi dia menjelaskan bahwa perwakilan anggota perwakilan rakyat ini bisa perwakilan political interestnya atau juga basisnya adalah area kota kaupaten provinsi seperti itu in turn this means that legislative body must short out the represent the main cluster of public opinion jadi ada fungsi interest agregasi itu dan interest artikulasi nah kalau kamu ingat ini adalah fungsi yang disebutkan di dalam teorinya sistem politik Eastern maupun Almond jadi representasi fungsi representasi dari parlement itu salah satunya adalah yaitu mencerminkan semua yang dilakukan oleh parlement itu seharusnya mencerminkan public opinion karena sesungguhnya lembaga legislatif itu adalah representative body the main representative body in demokrasi nah kemudian karena dia adalah representasi dari public opinion maka tugasnya dia adalah sebagai interest articulation dan interest aggregation selanjutnya scrutiny the executive and the administration ini sudah pasti ya bahwa untuk menjalankan checks and balances maka legislatif memiliki fungsi pengawasan pengawasan pelaksanaan kekuasaan dari eksekutif dan yudikatif ya primary function of elected assembly is to keep a close watch on the executive and on the administrative missionary of the state jadi the administration itu siapa bureaucracy jadi tugasnya si legislatif itu legislatur itu adalah untuk mengawasi bagaimana performance dari government dan bureaucracy nya examining government bill is one method of doing this sebetulnya membuat undang-undang membicarakan undang-undang bersama dengan eksekutif itu adalah salah satu bagian dari pengawasan tapi menurut Kenneth ini hanya dibahas di bukunya Kenneth di Haywood tidak terlalu dibahas detail dan di Roth juga tidak dibahas detail dia menemukan ada 6 hal yang bentuk pengawasannya yang dilakukan yang bisa dilakukan oleh legislatif ada veto power ada approving executive appointments ada question time ada debate ada vote of no confidence or impeachment dan ada committees oke ini adalah penjelasannya veto power veto hak veto pasti sudah pada tahu hak veto itu adalah hak menolak atau menerima kemudian approving executive appointments jadi menunjuk bisa menunjuk posisi jabatan tertentu di dalam kabinet contohnya kalau di Indonesia kayak memilih Kaporri memilih Ketua RAPK Buzman Duta Besar banyak banget kemudian question time ya hak interpelasi debates debates itu kalau di Indonesia kalau di parlement kita sering ya Perdana Menteri datang ke kongresnya kemudian berdebat tapi kalau dalam sistem presidencial itu jarang ditemukan ya debate mungkin yang sering dilihat itu komite komite itu sidang-sidang paripurna sidang penelisi seperti itu yang terakhir adalah impeachment nah ini adalah tools yang sering digunakan dalam menjalankan fungsi legislatif dalam hal pengawasan terhadap eksekutif dan administratifnya terakhir adalah legitimasi legitimasi itu proses membuat agar agar proses membuat agar dapat diterima secara moral baik dan benar di mata publik proper acceptable morally or right in the eyes of the general public mengapa fungsi legitimasi ini ada pada legislatif ya kata kata Kenneth whatever its composition and the method of election the fact that parliament is directly elected by the population and that it meets regularly in public to debate political issue itulah yang menyebabkan dia menjadi legitimate bisa memberikan legitimasi pada sistem politik dan bagi Haywood kemampuan bagaimana sesuatu itu bisa diterima atau mendapatkan legitimasi itu bergantung dari kemampuan si anggota parlemennya dalam membawa apa ya mengendorse undang-undangnya itu gitu di mata publik jadi bagaimana bahasa politiknya bagaimana bisa mempengaruhi gitu ya orang lain agar sepakat dengan dengan kepentingan yang dibawa oleh parlemen itu sendiri seperti itu oke pembahasan selanjutnya adalah struktur of assemblies jadi kita akan bahas tentang organisasinya organisasi legislatif itu bermacam-macam ada yang ukurannya besar ada yang kecil besar dan kecil ini dilihat dari jumlah anggota atau member of parlemennya nah biasanya the size of an assembly itu reflect a country population jadi semakin banyak anggota parlemennya berarti semakin banyak jumlah yang diwakilkannya tapi besar dan kecilnya jumlah anggota parlemen itu tidak menjadi ukuran seberapa kuat lembaga parlemen tersebut bisa jadi kayak di China anggota kongresnya banyak tapi kalau misalnya kita melihat bagaimana kekuatan assemblies di China wah sudah pasti lebih rendah dibandingkan kekuatan partai republik Tiongkok partai penguasa tapi bisa jadi kayak di Jepang jumlahnya sedikit atau di negara pasifik yang jumlahnya sedikit malah lebih kuat karena mereka menggunakan sistem demokrasi seperti itu jadi bisa jadi juga for large chamber kalau kata roadhack itu merefleks lebih lebih kalau misalnya important lebih tidak bertaring kenapa karena kebanyakan kebanyakan sehingga tidak mampu untuk menunjukkan kemampuan kemampuan anggota parlemen karena terlalu banyak orang yang ingin bicara sedikit kesempatan untuk berbicara bisa jadi seperti itu by contrast small chamber offer opportunities for all deputies to have their say in collegial environment karena jumlahnya sedikit giliran untuk bicara bisa menyampaikan ide dan gagasan bisa berdebat antara satu sama lain bisa jadi seperti itulah apa gambaran bahwa ukuran lembaga legislatif itu variatif bergantung berdasarkan pada jumlah anggota member of parliament dan itu hanya menunjukkan berapa banyak yang diwakilkannya saja semakin besar jumlah populasi maka semakin besar juga chambernya tapi kalau semakin sedikit kecil juga chambernya nah numbers of chambers ini bicara tentang struktur organisasinya sebenarnya dikenalnya tiga ada uni ada bika ada lebih dari bika ada tri dan seterusnya tapi no other yang digunakan di dunia itu lebih banyak bika dan uni uni kameral itu adalah the principle or practice of having assembly composed a single legislative chamber jadi ada single one jomblo legislative chamber kalau bika moralism the principle of practice of fragmenting legislative power through the establishment of two jadi bika itu two berpasangan chamber in the assembly ada dua kamar kalau uni hanya ada satu kamar nah biasanya usually the larger population itu the more often they choose bicameral as an option ya biasanya semakin besar negaranya dia pakai dua mengapa pakai dua kamar karena terlalu banyak yang harus diwakilkannya sehingga dia membutuhkan dua kamar kalau populasinya sedang-sedang lagi biasanya uni kameral atau yang sedikit ya uni contoh uni kameral Korea Selatan uni kameral New Zealand kayaknya uni kameral kalau tidak salah uni kameral coba dicek di buku ya saya tidak hafal di bukunya road hack ya di bukunya road hack coba cek nah yang menarik adalah yang ingin saya bicarakan pada perkulian kita kali ini adalah bukan negara apa menggunakan apa tapi yang menarik adalah perdebatan sebenarnya yang bagus itu legislatif kalau dia uni kameral atau bicameral nah itu yang menarik nah perdebatan ini ada di dalam bukunya Haywood dan ada di dalam bukunya Kenneth silahkan kamu ulik dibaca dan kita baca bareng-bareng di slide berikutnya yang pro-uni yang pro-uni dia bilang pertama salah satu keuntungan pakai uni adalah gak ada kebingungan akan peran tanggung jawab dan akuntabilitas ya jadi tuntas pada satu kamar satu kamar ini gampang diurus gitu ya perannya gak tumpang tidih gak ada tumpang tidih peran dan tanggung jawab dan juga akuntabilitasnya gampang kemudian no overlap or duplication between assemblies karena kalau dua chamber itu bisa jadi terjadi duplikasi atau tumpang tidih for example the method to how to elect the member of parliament cara memilihnya bagaimana membedakan antara satu kamar kamar yang A dengan kamar B upper and lower house ini bagaimana cara membedakannya itu menjadi pertimbangan kalau dipilih langsung dua-duanya dipilih langsung terus apa bedanya yaudahnya bikin satu gitu there is a room for only one elected representative body if the second chamber agree with the first it's useless if this is if it disagree it is dangerous jadi kalau bikin BK itu melelahkan gitu buat yang tidak yang pro uni itu dia mengatakan bahwa melelahkan untuk BKM kalau misalnya sejalan gitu misalnya chamber A memutuskan sesuatu dan chamber B oke sepakat itu akan memudahkan perjalanan pengelolaan pemerintahan tapi kalau misalnya selalu bertolak belakang itu akan menjadi oh sorry kalau misalnya dia sepakat dengan keputusan chamber yang A ini gitu ya si chamber B nya misalnya si upper bilang oke kita bikin A kebijakan A yang lower house setuju it's useless ngapain bikin dua bikin aja cukup satu kalau selalu setuju aja tapi kalau misalnya selalu tidak sepakat itu akan menjadi berbahaya menghambat roda pemerintahan kemudian most legislatures are unicameral and the number is increasing many new states have adopted unicameral with apparent success jadi banyak kesuksesan yang diperoleh oleh negara-negara yang menjalankan unicameral kalau bicara tentang representasi yang harus diwakilkan semakin besar jumlah populasi maka ditingkatkan saja jumlah jumlah anggota parlamennya tapi tetap di dalam satu kamar katanya betul terus unicameral itu particularly suitable for unitary state unitary state mungkin negara kesatuan unitary dan makanya lebih banyak federal state itu menggunakan bikameral memang ini adalah salah satu negara banyak negara yang melakukan yang menggunakan unicameral Costa Rica Denmark New Zealand and Sweden bahkan mereka menghapus dua kamar menjadi satu kamar dan unicameral performance-nya selalu berhasil di negara-negara yang lebih kecil nah second chamber with appointed members are often criticized as being places where has been politicians go to die kadang second chamber itu tidak menggunakan metode dipilih langsung itu juga sering dikritik karena tadi bahwa legislatur itu adalah representative bodies jadi kata representative itu sangat penting dan selalu menjadi perdebatan seberapa kualitas kamu mewakili kelompok itu sangat dibahas banget menjadi perdebatan dan kritik oke kita bahas tentang bikameralnya disini kayaknya mengatakan bahwa disini di bikameral dikatakan bahwa two chamber provide another set of checks and balances with powers to delay criticize amend or veto constitutional backstop jadi dia bikin kayak cover jadi ada check and balances dalam legislatif itu sendiri orang-orang yang sepakat terhadap bikameral itu lebih bikameral itu justru lebih representatif lebih representatif dibanding unikameral karena lebih banyak lebih variatif ada yang mewakili partai politik ada yang mewakili daerah ada yang mewakili berdasarkan kelompok seperti di Filipina di Thailand ada yang di India itu mewakili kelompok dan ada juga yang mewakili kayak bangsawan dari kelompok tertentu nah itu probi kameral jadi lebih representatif sedangkan two forms of representation usually direct relation to the lower chamber and other form relation or point yang dikatakan bahwa unikameral gimana cara metode pemilihan nanti overlap dong dijawab oleh bikameral untuk overlap itu bisa disiasa ada strateginya atau bisa dijawab ada satu yang benar-benar dipilih oleh rakyat dan satu lagi itu bisa berbagai hal bisa dipilih oleh rakyat tapi beda perwakilan contohnya yang ini diwakili partai politik lewat partai politik bukan memakili partai politik yang satunya lagi dipilih berdasarkan daerah atau berdasarkan asal kelompoknya kayak kita DPD kan berbeda cara pemilihannya dengan DPR itu bikameral terus a second chamber can reduce the workload of the first by considering legislation in detail leaving the first chamber to deal with broad issue bikameral itu nanti lebih mudah loh karena ada pembagian pekerjaan ada pembagian pekerjaan yang A mengerjakan apa yang B mengerjakan apa dan itu akan banyak hal yang terbahaskan di dalam legislatif kemudian a majority of demokrasi have bikameral legislatur banyak negara yang besar menjalankan demokrasi itu menggunakan bikameral contohnya Amerika India Indonesia Australia pakai bikameral nah bikameral is to federal system where territorial units of government within the state can be represented at the national level 80% of bikameral system are in federal state jadi sebenarnya bikameral itu lebih banyak digunakan oleh negara federal kenapa Indonesia negara kesatuan menggunakan bikameral karena Indonesia punya namanya desentralisasi kesitulah jadi ada representasinya rakyat melalui partai politik ada representasi daerah yang berdasarkan tadi desentralisasi itu some claim the main defense of bikameralism is political upper chamber or conservative body with the job of tempering the action of the lower house itu check and balance kalau partai politik itu lebih sifatnya politik banget misalnya dibahasakan di Indonesia sedangkan yang DPD ini seharusnya mengontrol agar kebijakan yang dihasilkan oleh legislatif ini tidak bersifatnya tidak terlalu politik tidak terlalu kepentingan partai politik tapi harus kembali kepada kepentingan daerah daerah itu seperti itu maksudnya kalau yang sepakat pro bikameral yang terakhir bikameralism seems to work best in countries that are large ethnically diverse it helps to resolve regional conflict itu dia bilang bikameralism itu menjadi jawaban atau solusi bagi negara yang besar yang membutuhkan banyak perwakilan yang banyak perwakilannya tidak homogen yang ini butuh diwakili yang itu butuh diwakili ini harus ada perwakilan dari kelompok di Filipina banyak klan yang harus diwakilkan tidak cukup hanya dari partai politik saja maka harus dibikin kamar yang berbeda di Indonesia diverse daerah geografi itu menentukan etnik ras dan segala macam itu dibutuhkan adanya chamber yang menjadi wadah untuk representasi itu kedaerahan dibuatlah DPD itu chamber yang kedua selain kota politik di India juga sama seperti itu jadi bikameralism dan bikameralism kalau kamu lebih seneng unik atau bikameral oke beda dengan Kenneth Haywood menjelaskannya lebih kepada debating pro dan kontra menggunakan bikameral yes dengan bikameral pertama katanya stronger checks and balances check and balances ini gak cuma antar di dalam chambernya aja tapi check and balance dengan pemerintah pemerintah semakin variatif pengawasannya semakin terkontrol semakin ketat sehingga peluang untuk melakukan kesewenangan kekuasaan seharusnya lebih berkurang nah yang selanjutnya wider representation ya semakin luas kemungkinan untuk banyak orang yang terrepresentasikan jadi begini masalah representasi ini menjadi hal yang menarik nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya representasi itu sejauh mana sih orang bisa terwakili oleh anggota parlement nah anggota parlement biasanya dipilih dari pemilu dan merupakan bagian daripada partai politik tapi apakah partai politik ini sejauh mana sih dia mewakili kepentingan rakyat bahkan ada beberapa kelompok minoritas yang merasa tidak terwakili oleh partai politik bahkan mayoritas juga tidak terwakili oleh partai politik sehingga butuh sarana lain butuh alternatif lain yang bisa mewakili kepentingan yang tidak terwakili di partai politik maka dibuatlah chamber the second chamber makanya dibilang wider representation for example di Indonesia DPR itu dari partai politik maka the second chamber itu bukan dari partai politik tapi based on state sorry based on apa city region gitu ya sama seperti di Amerika gitu Amerika negara bagian gitu ya terus selanjutnya better legislation katanya legislasinya akan semakin baik seharusnya dengan bicameral karena kan sumber daya manusianya lebih banyak kemudian variety of representative mewakili banyak kepentingan seharusnya legislasinya semakin baik hasil undang-undangnya itu lebih representatif lebih legitimate gitu kan kalau dengan bicameral nah yang menolak bicameral itu katanya kaya Wood satu ada potensi konfliknya besar gitu karena kan terlalu banyak nih representatifnya terlalu variety gitu jadi konfliknya akan semakin tinggi antara chamber one dengan chamber two ya juga sih kita menemukan konflik juga di Indonesia kamu cari tahu deh isu DPR dan DPD mereka selalu konflik jangankan konflik antar chambernya ya bicara tentang penentuan fungsi kekuasaan yang isu amandemen undang-undang lagi gitu yang kelima menengah serta tima maksudnya amandemen lagi itu kan digaungkan oleh DPD karena DPD menginginkan adanya tambahan atau penguatan kekuasaannya agar sejajar dengan DPR atau lebih kuat dengan DPR tapi konflik antar mereka sendiri itu menjadi lebih besar gitu chamber one konflik dengan sama anggota DPR misalnya satu partai politik yang partai politik lainnya di DPD ini juga bisa jadi ada konflik kan itu ketunjukkan juga di Indonesia kemarin yang persoalan tentang pemilihan ketua DPD itu juga konflik semakin besar semakin besar juga potensiakan konfliknya yang kedua reduce akuntability kalau konfliknya banyak itu pasti akan mengurangi akuntabilitas gimana sih ini anggota DPR berantem aja gimana sih ini anggota DPR berantem aja kerjanya apaan itu kan mengurangi akuntabilitas orang akan mempertanyakan kinerjanya orang akan mempertanyakan hasil pekerjaannya bahkan orangnya peraket akan mempertanyakan meskipun undang-undangnya jadi dia akan mempertanyakan hasil undang-undangnya seperti itu yang ketiga adalah konservatif bias konservatif bias ini maksudnya adalah ya bisa jadi adanya kayak senior official politician nantinya yang ini bukan senior official jadi ada semacam hierarchy ada semacam apa jadi nanti akan ada potensi dimana chamber yang lainnya itu potensinya kayak seperti custodian atau lebih lemah dibandingkan chamber yang lainnya sehingga ini jadi useless kalau tadi dibilang di unicameral itu karena kehilangan taringnya chamber A dan chamber B jadi keberadaannya itu jadi pertanyakan karena ada konservatif bias ini kalau disini sebenarnya konservatif bias itu itu adalah perdebatan anda bicameral itu baik atau tidak baik nah menurut kamu Indonesia yang sudah menjalankan bicameral udah baik belum ya bicameralnya atau kita mending unicameral aja oke bicameral kita akan lebih mengenai bicameral kalau bicameral satu chamber ya begitu strukturnya tapi kalau bicameral ini ada perbedaan asal usul anggotanya biasanya dalam teori bicameral itu disebut lower dan upward lower biasanya directly elected by the population biasanya ini berasal dari anggota partai politik jumlahnya biasanya lebih banyak namun jangka waktu jabatannya itu shorter lebih pendek dibandingkan upper contoh yang menjalankan bicameral murni dan sama-sama kuat itu adalah di Amerika Serikat jadi lower house-nya di sana yang yang dipilih dari partai politik itu dua tahun jangka itu kalau yang upper house-nya anggota senatnya disebutnya senator itu mewakili daerah negara bagian dan ada yang directly elected ada juga appointed jadi bicameral itu yang satu dipilih langsung udah pasti oleh rakyat nah yang satunya lagi yang upper house itu bisa macam-macam tergantung daripada konstitusinya nah kalau kayak di Inggris gitu upper house-nya dari keluarga bangsawan appointed kalau di Amerika dia elected kalau tidak salah di Filipina itu appointed mewakili dari klan-klannya if they are directly elected at all upper house are often based on different geographical constitutions nah itu yang saya bilang contoh di Amerika senator itu dipilih dari negara-negara bagian secara langsung dan Indonesia juga melakukan yang sama DPD juga dipilih secara langsung dan longer term of office nah bedanya di Indonesia bicamera yang sama-sama usianya sama-sama 5 tahun itu adalah tentang bicamera ada lower house ada upper house oke bicamera terbagi menjadi dua ada strong and weak strong and weak bisa kamu lihat dari dua hal yang pertama adalah tugas dan fungsinya yang kedua adalah bagaimana cara pemilihannya pada strong ciri-cirinya adalah one chamber eh sorry both chambers are equal strength sama-sama dibilih langsung oleh rakyat itu pasti equal dong strengthnya tapi kalau misalnya satu dibilih langsung oleh rakyat yang satu ditunjuk udah pasti dong kuatannya kekuasannya akan berbeda nah seperti itu kemudian dilihat dari tugas dan fungsinya misalkan di satu negara yang satu dipilih langsung oleh rakyat yang satu adalah misalnya warga bangsawan tapi tugas dan fungsinya berbeda tugas dan fungsinya seharusnya yang lebih kuat yang dipilih oleh rakyat yang lebih kuat adalah yang bangsawan bisa jadi seperti itu pokoknya ini one assembly is more powerful than the others nah weak bicameralism ini disebut sebagai asymmetral asymmetris bicameral kamu silahkan baca apa penjelasan lebih detailnya ini saya rangkum dari buku tiga buku itu oke that's it teman-teman guys topik pertama kita tentang pengertian legislatif semoga membuka wacana baru bahwa memandang legislatif itu gak cuman dari undang-undang ada yang kita tahu yang undang-undang dasar 45 bahwa anggota legislatif itu DPR DPD tapi kita harus mengerti mengapa DPR mengapa ada DPD mengapa fungsi mereka adalah fungsi pengawasan mengapa fungsi penganggaran dan mengapa ada fungsi membuat undang-undang nah yang saya bahas hari ini adalah teori-teorinya ya teori tentang legislatif yang diambil dari buku komparatif of politics dari tiga buku saya berharap kamu membaca tiga buku tersebut gak semuanya loh yang dibaca yang hanya berkaitan tentang legislatifnya oke terima kasih banyak see you next week tetap jaga kesehatan protokol kesehatan semoga kita sehat selalu jauh dari covid assalamualaikum wr. wb berkata selamat menikmati terima kasih selamat menikmati